Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo maman, balik lagi di abal-abal channel men Nah men, pada kesempatan kali ini kita akan rakit chamber Gurnio 8 Nah ini chambernya Seperti ini men, warna hitam, full Ini yang solid ya, yang terbaru Nah bagi maman-maman yang pengen tahu review chamber ini Ada di link deskripsi, nanti saya cantumkan ya maman ya Silahkan disimak Nah pada kesempatan kali ini kita akan rakit chamber ini men Ini pesenan dari kawan ya Kawan, dia chambernya Gurnio 8 Tabungnya pakai DWM, popornya ini Lewood Lewood laminasi seperti ini Larasnya pakai LW, LW poligon Lewood poligon, WD 16, panjang 60,5 Regulatornya paintball Nanti ini kita custom Kita custom pakai Dispring Beleville ya, yang coklat Nah dan yang lain ini GTX-GTX ini pesenan dari kawan-kawan juga Nah kalau maman mau ini ada MTX 1 Ini ready Kita ready 1 Yang lainnya sudah ada yang punya Oke men, langsung kita proses aja ya Sebelumnya maman Semoga maman semuanya selalu dalam keadaan sehat Baik Selalu dilimpahkan rezekinya Dan juga tidak kekurangan suatu apapun Oke men, langsung kita gas aja Nah ini juga men Penampakan MTX-nya seperti ini Ini kalau maman mau Bisa chambernya aja Boleh Mau Dirakitkan juga Boleh Ini harganya 4.650.000 Maman Seperti ini 4.650.000 Kalau maman mau silahkan Oke men, gak usah lama-lama Kita mulai proses rakit chamber Burnio Egg-nya ya maman Let's go maman Kita gas Nah oke men Jadi untuk tahap awal Kita bubut larasnya dulu ya maman Ini larasnya kita bubut Ke chamber Burnio Egg-nya Let's go maman Kita gas ya maman ya Terima kasih Nah oke men Jadi ini dia Hasil Kita bubut tadi ya Ini sudah saya selesaikan Kita bor di bagian dalam ini Ini 3.5mm Bagian luarnya ini 6.5mm Lalu cincinnya ini kita bikin Setebal 0.75mm Sebagai penampangnya Biar angin tuh gak bocor keluar ya Seperti itu men Oke men Jadi sekarang akan kita proses Setting regulator Untuk unitnya Ayo men Kita garap lagi Regulatornya Let's go maman Nah jadi ini dia men Regulatornya ya Masih baru Nanti kita buang Nah seperti ini Ini nanti Dispringnya kita ganti Pakai yang Belleville maman Nah yang coklat seperti ini Dalamnya kita kupas dulu Ayo men Coba kita lihat dulu ya Kita buka Nah ini kita buka dulu men Jangan lupa maman Dalam pemasangan Ini harus dicopot ya maman Ini untuk paintball aslinya Jadi ini harus kita buang Kita lepas Nah ini dia di spring aslinya Seperti ini Seperti ini Dan ini harus Kita Keluarkan main Ini gak kita pakai Nah bagian ini Bagian dinding dalam Regul Ini kita kupas Karena diameter Dispring standar ini Dengan yang Belleville coklat ini Lebih besar Belleville coklat ini men Jadi lebih besar Yang ini 15,8 mili Yang ini 16 mili Jadi Kalau dia nangkup Dispringnya itu Saling ketemu Dia nangkup Mekar Kalau gak kita bubut Bagian dalam Nanti dia Apa Nekan dinding Dari regulator ini Akhirnya Kinerjanya gak maksimal Ini kita kupas dulu men Let's go maman Kinerjanya Nah oke Jadi ini dia men Sudah kita kupas Dalamnya Dinding dalam ini 0,3 mili Ya maman Seperti ini Sekarang kita Lanjut ke proses Setting regulatornya Maman Let's go maman Nah jadi ini dia men Setelah kita bubut ya Seperti ini Terus saya tutup Tisu Biar tidak Kemasukan kotoran ya Ayo men Kita Setting dulu Untuk susunan Dispringnya ya maman Nah oke Jadi ini dia men Regulatornya Sudah kita setting Di 1600 Antara tekanan Di Manu Atau di Tabung itu 3200 Ya seperti itu Kalau maman Mau lihat Susunan Dispringnya Yuk kita buka yuk Bagaimana Bagaimana susunan Dispringnya Nah oke Jadi seperti ini men Susunan dispringnya ya Nah seperti ini Tapi Susunan dispring ini Nggak bisa kita jadikan Acuan men Kadang kita terapkan Untuk regulator yang lain Itu bisa Berubah ya Bisa berbeda OP nya Seperti itu Nah seperti ini Oke men sekarang Kita sesuaikan Regulnya Ke chambernya Maman Posisinya Kita bikin Posisi V Maman ya Nah oke men Jadi ini Regulnya sudah terpasang Cuman Posisi dia Rapat itu kan Berada di Sisi seperti ini Sementara kita butuh Regulator itu Berada di Posisi V Seperti ini Nah Seperti yang Sering Saya sampaikan Jadi Kita bikin Ring seperti ini men Ini bahannya Dari pom ya Bahan pom itu Bahan yang biasa Kita gunakan Sebagai bahan Falep Untuk Pentil ya Pentil falepnya Seperti itu Nah ini kita bubut Tebalnya kita Sesuaikan Dengan kebutuhan Agar Nanti dia Mengisi di Posisi sini Nah Seperti itu Jadi jangan pakai Seal di bagian sini men Karena kalau di bagian sini Pakai seal Nanti tabung itu bisa Naik turun Atau kanan kiri Dia gak simetris lah Gak cakep Tapi kalau pakai Bahan Pom seperti ini Ring pom seperti ini Dia kedudukannya Akan Lebih presisi Dan lebih center lah Lebih lurus Seperti itu Kita pasang dulu Jadi seperti ini men Kalau kita pasang Ringnya itu Seperti ini Posisinya dapat Dan ini Kenceng men Dia gak akan Goyang-goyang Posisi kosong pun Ini Posisi kosong Dia akan kokoh Gak goyang Jadi Pemasangan yang tepat Akan menghasilkan Hasil yang Luar biasa Goyang-goyang men Pokoknya Kita menjaga Estetika Agar lebih bagus Lebih rapi Dan lebih presisi Seperti itu men Sekarang Saya akan Setting bagian Dalamnya dulu Pervalopnya Akan kita ganti Juga aksesori Seperti Ada Permano Anting Set lever Dan juga Stellan hammer Kita ganti Yang stainless Oke men Kita gas ya Maman Nah oke Jadi ini sudah kita buka Men Nah ini Pervalopnya Nanti ini akan kita ganti Men Pervalopnya Karena ini lembek sekali Akan kita ganti Dan kita akan ganti juga Ini Adapter untuk Manonya Aslinya tadi Seperti ini Nah ini dia belum ada Output Untuk manonya Kita ganti yang Standless Terus disini untuk Manometer output Ini Panting Untuk Set levernya ini Dan ini Stellan hammernya Maman Seperti itu Seperti ini Dari stainless ya Oke men Kita garap dulu Maman ya Nah jadi ini dia men Nah Palepnya sudah kita Poles Pernya sudah kita Pasang Nah tinggal Pasang Ini Adapternya Kita ganti Pakai teflon Biar lebih awet Seperti ini Oke men Ini saya pasang dulu ya Maman ya Cambernya ya Oke Maman Jadi ini dia Cambernya sudah kita Pasang ya Aksesorisnya juga Sudah kita pasang Ini OP nya dia Stay di 1600 Disini tadi kita tes Di 2000 Lebih sedikit Nah sekarang Akan saya raki dulu men Saya pasang tabungnya Pasang larasnya Pasang Popornya Nanti setelah itu Akan kita krono Dan juga Tes Akurasinya Bagaimana Oke Maman Saya raki dulu Ini Maman ya One Selamat menikmati Nah jadi Kayak gini men Penampakannya Setelah jadi unit Ya Maman Dengan spesifikasi Larasnya LW Polygon 60,5 OD16 Tabungnya DWM Regulatornya Pineball Kita custom Popornya plywood Dan ini Chambernya Borneo Egg Jadi seperti ini men Bobot seperti ini Di 3,4 kg Ya Maman Kita serobong Karbon juga Itu bobotnya total Seperti ini Tanpa tele itu 3,4 kg Jadi seperti ini men Hasil Kerjaan kita Hasil Ngerakit kita Dan setelah ini Akan kita Tes krono Dan juga tes akurasi Ya Maman Jadi Pantengin terus videonya men Eh Pantengin terus Abel-abel channel ya Maman Oke men Untuk kali ini Sampai disini dulu Mohon maaf Apabila ada yang Yang kurang dalam penyampaian Ada yang Kurang dalam perkataan Mohon maaf Ada yang salah juga kami Mohon maaf Jumpa lagi di episode selanjutnya Yang pasti Kita akan tes akurasi unit ini men Oke Maman Sehat selalu Maman ku semuanya Sukses selalu buat Maman semuanya Jangan lupa Maman Di subscribe Di komen Di like Di share Ya seperti itulah Maman Biar channelnya bisa makin berkembang Dan juga bisa memberikan informasi Dan juga mungkin referensi Untuk Maman-Maman semuanya Oke Maman Ciao Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sukses selalu Maman Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax